Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati itulah yang menyertai dan menguasai hati kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat 25 dengan tema Allah memperhitungkan iman orang percaya demikian natsnya sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak tertulis untuk Abraham saja tetapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita demikian naksnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus latar belakang dari penulisan naks ini ialah ketika Rasul Paulus melayani di Roma jemaat Roma mula-mula terdiri dari mayoritas berlatar belakang Yahudi dan selebihnya adalah Yunani dan Romawi orang Kristen Yahudi sangat berpegang kepada tradisi Taurat Musa sebagai usaha memperoleh pembenaran mereka juga mengingat serta menjunjung tinggi Abraham Bapak orang beriman selaku Bapak leluhur mereka oleh karenanya iman jemaat di Roma masih perlu dibimbing kepada pemahaman iman yang sebenarnya naks ini dimulai dengan menerangkan Abraham yang beriman Abraham dibenarkan karena iman karena iman Abraham kepada Allah dia melakukan perintah Tuhan dengan tulus ikhlas dan tetap teguh berpegang pada janji Allah bahwa Allah akan menjadikannya sebagai bapak orang percaya bagi bangsa-bangsa di dunia janji Allah ini bukan karena kebolehannya melakukan hukum Taurat tetapi karena iman Abraham dibenarkan oleh Allah kejadian 17 ayat 5 karena iman percaya kepada Allah nama Abraham diganti menjadi Abraham yang berarti bapak orang percaya walaupun fisiknya lemah dan sarai istrinya sudah tutup rahimnya tetapi iman Abraham tidak melemah justru sebaliknya ia semakin memperkuat imannya dia percaya bahwa Allah berkuasa untuk mewujudkan janjinya saudara-saudara berdasarkan catatan sejarah 400 tahun kemudian di zaman Musa hukum Taurat baru ditetapkan Allah di Gunung Sinai hukum Taurat itu dibuat oleh Tuhan agar bangsa Israel mengenal dosa agar tercipta ketertiban keadilan, damai sejahtera dan menjaga kekudusan di hadapan Allah boleh kita baca pada keluaran 24 ayat 1-18 walaupun bangsa Israel sudah dilepaskan dari perbudakan di Mesir tetapi jika peraturan itu dilaksanakan dengan iman maka umat Allah akan melakukan Taurat dengan tidak terjebak kepada tradisi dan disiplin yang mati apabila kita memiliki iman percaya dalam melaksanakan ketetapan dan hukum Tuhan maka akan ada rasa syukur dan sukacita akhirnya hukum Taurat akan menjadi berkat dan bukan sebagai beban bagi mereka yang beriman hal inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma karena seharusnya jemaat Tuhan itu sudah hidup dalam kasih karunia Yesus Kristus tetapi dalam aplikasinya hanya menekankan kepada Taurat Musa saja sebagai norma kehidupan jemaat sehari-hari Rasul Paulus menekankan agar jemaat Roma dan jemaat Tuhan saat ini kiranya memiliki kualitas iman seperti Abraham bisa kita lihat pada kejadian 17 ayat 1-5 yang menjawab kasih Allah dengan taat setia dan tidak ada kebimbangan dalam melakukan peraturan dan perintah-perintah Tuhan perjumpaan Tuhan Allah dengan respon totalitas diri kita melahirkan iman pembaharuan yang penuh harapan optimis, tekun, taat, sabar, tahan banting dalam menghadapi jatuh bangunnya kehidupan oleh karenanya kita selalu optimis berpengharapan bahwa Tuhan itu teguh dan setia akan janjinya akan siap menolong kita tepat pada waktunya orang yang hanya melakukan hukum Taurat tanpa iman akan melakukan peraturan sebagai kepatuhan disiplin yang mati terjebak pada kebiasaan tanpa pemahaman yang benar untuk itu kita perlu melihat bagaimana iman Abraham yang sebenarnya yang pertama Abraham dipanggil Tuhan Allah untuk berangkat dari Urkarsdim menuju tanah yang tidak diketahuinya di mana dan bagaimana keadaannya tetapi karena Abraham percaya kepada Tuhan Allah dia taat dan tulus melakukan kehendak Tuhan Allah dan mengikuti panggilan Tuhan yang kedua kehidupan Abraham yang baik dari sisi sosial masyarakat tidak menjadikannya seorang yang tidak memerlukan apa-apa lagi sebab Abraham memiliki kecukupan untuk hidup sekaligus menjadi seorang yang sangat rindu untuk memperoleh berkat keturunan dari istrinya Sarah namun nyatanya sampai umur Abraham dan Sarah menua harapan itu seolah-olah sirna sebab masa produktifnya sudah lewat sebagaimana pemahaman rasio manusia tetapi Tuhan Allah mengasihi Abraham dan berjanji akan memberikan keturunan baginya bahkan Tuhan menjanjikan keturunannya akan banyak sebagaimana banyaknya bintang di langit dan pasir di pantai bandingkan kejadian 15 ayat 5 lalu bagaimana Abraham menanggapi atau merespon janji Tuhan itu pada kisah Abraham yang tertulis pada kejadian 17 ayat 17 dikatakan lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak melalui nats ini jelas bahwasannya Abraham tidak dapat mengerti maksud janji Tuhan padanya bahkan dapat dikatakan Abraham tidak percaya seutuhnya dengan janji Tuhan itu atau dapatkah kita sebut bahwa Abraham seolah-olah meragukan pengenalan Tuhan Allah akan kerinduannya yang sebenarnya sebab bisa saja dia memperoleh keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai dari istri atau gundiknya yang lain namun hal itu tidak menjawab harapan dan kerinduannya sebab Abraham menginginkan keturunannya lahir dari istri yang dikasihinya yaitu Sarah walaupun demikian Abraham tidak disebut sebagai orang yang tidak percaya ia tetap disebut sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah ternyata dalam memahami tentang iman tidak hanya mengandalkan logika atau bahkan tidak dapat mengandalkan kemampuan kita secara manusiawi itulah yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1 iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dengan demikian nyata bahwa iman itu melebihi kemampuan pemahaman kita melampaui batas kemampuan panca indera manusia dan bahkan melampaui batas dari imajinasi dan harapan kita sama halnya dengan satu ilustrasi seorang anak yang percaya kepada bapanya dikatakan bahwa ada seorang anak yang bermain di belakang rumah dengan memanjat satu pohon di sana pada saat ayahnya datang dan melihat anaknya sedang berada di satu dahan pohon yang dipanjatnya ayahnya berkata nak cepatlah turun dan lompat ke bawah tanpa pikir panjang si anak langsung melompat dan walau ada ketakutan dalam pikiran si anak itu dia tetap melompat sebagaimana yang diintruksikan bapanya akhirnya ketakutan itu menjadi sirna karena dia percaya kepada bapanya sesampainya di bawah si anak bertanya kepada bapanya kenapa menyuruh aku segera turun dan melompat? bapanya menjawab dengan lega lihatlah ke dahan itu ternyata di dahan pohon itu ada ular yang siap menyerang siapa saja yang dekat dengannya sodara yang dikasih oleh Tuhan Yesus sebagaimana kepercayaan anak itu kepada bapanya demikianlah iman percaya Abraham kepada Tuhan Allah iman itu melampaui batas rasio dan pemahaman kita bahkan iman itu melampaui perbuatan kita mematuhi aturan dan hukum Taurat sebab tidak menjadi kepastian jika melakukan hukum Taurat sudah beriman kepada Tuhan Allah namun menjadi satu kepastian bahwa setiap orang beriman akan melakukan hukum Taurat dengan rasa syukur dan sukacita sodara-sodara yang dikasih oleh Tuhan siapakah manusia yang bisa sempurna melakukan hukum Taurat jawabannya tentu tidak ada sudah pasti ada pelanggaran dan sudah pasti kena hukuman itulah artinya hukum Taurat akan membangkitkan murka Allah oleh sebab itu tak ada seseorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna selanjutnya karena iman Abraham rela menyerahkan Isaac untuk dikorbankan dan akibatnya Abraham dijadikan bapak orang percaya bagi bangsa-bangsa sebagaimana yang dijanjikan Allah dan hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhitungkan imannya Abraham yang percaya dan bagi mereka yang percaya kepada Allah Abraham yang menurunkan Mesias yang diurapi yaitu Yesus Kristus yang rela berkorban mati di salib karena pelanggaran-pelanggaran kita maka ia juga dibenarkan karena iman jelas sudah bahwa Abraham dibenarkan karena iman bukan karena melakukan hukum Taurat lalu mengapa orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus yang di salib mati dan bangkit dibenarkan karena iman harus percaya juga melakukan 10 hukum Taurat dan Taurat Musa karena kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dia Tuhan dari kekal sampai kekal yang menciptakan langit, bumi dan segala sesuatu yang memiliki kasih yang besar dan dia juga lah yang memberikan hukum Taurat kepada bangsanya di gunung Sinai melalui Musa di dalam Yesus Kristus dibenarkan, dikuduskan dan diselamatkan oleh pengorbanan darah Kristus di kayu salib sebagai anugerah semata-mata bukan hasil usaha kita maka 10 hukum Tuhan diimani dan menuntun kita kepada kasih Allah agar kita mengenal dan mengetahui bahwa kita berdosa kini kita tahu di dalam Yesus Kristus ada pengampunan pembenaran, pengundusan dengan sujud bertobat pada Yesus Kristus ada kelepasan dari dosa-dosa kita juga menerima anugerah keselamatan dan hidup yang kekal hidup baru di dalam Kristus Efesus 4 ayat 21 sampai 24 dari Nats yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini maka jelaslah bahwa Tuhan memperhitungkan iman orang percaya sebagaimana iman Abraham yang diperhitungkan Tuhan iman Abraham adalah wujud dari percayanya kepada Tuhan Allah Abraham yang beriman kepada Allah tidaklah sia-sia walau dunia dengan kemampuan akalnya melihatnya sebagai kesiasiaan iman Abraham dari buah-buahnya yang optimis berpengharapan walau tidak sesuai dengan logikanya taat dan tulus melakukan kehendak Tuhan yang diimaninya untuk itu bagi kita sekalian bersyukurlah kita dipanggil dan dipilih menjadi orang yang beriman sebab dengan iman kita memiliki pengharapan yang hidup atau pengharapan yang pasti menjadikan kita taat dan tulus melaksanakan kehendak Tuhan walau harapan itu belum terlihat dan belum terbukti melalui pemahaman kita namun Tuhan sudah menunjukkan dan membuktikannya melalui Abraham yang beriman dan orang-orang percaya yang terdahulu olehnya berbahagialah dan bersyukurlah sebab Tuhan memperhitungkan iman orang yang percaya kepadanya amin kita berdoa terima kasih ya Tuhan atas firmanmu kami tahu bahwasannya iman kami tidak akan sia-sia sebab Tuhan memperhitungkan iman orang yang percaya kepadamu dan biarlah Tuhan yang terus membimbing kami melalui roh Tuhan agar kami sebagai orang-orang beriman tahu bahwa kami memiliki iman kepada Allah dan di dalam Allah segala sesuatu yang Tuhan kehendaki biarlah itu menjadi berkat dan anugerah bagi kami dan tidak menjadi beban sebagaimana yang Tuhan berikan yang Tuhan firmankan bagi kami kami bersyukur Tuhan yang panggil kami dan yang memilih kami dan biarlah Tuhan terus yang memberkati kami sebagaimana yang Tuhan janjikan di dalam hidup kami di dalam Kristus Yesus kami berdoa amin